Halo para penonton setia, jumpa lagi bersama kami, yang akan memberikan kabar terbaru, terupdate, dan terkeren tentang Ayu Ting Ting dan Boy William. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Namun sebelumnya, untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya. Agar kalian selalu mendapat update terbaru tentang kehidupan Ayu Ting Ting dan Boy William, serta seputar dunia selebriti di tanah air ini. Pasangan artis Ayu Ting Ting dan Boy William, akhirnya bocorkan terkait tanggal lamaran sebelum proses pernikahan mereka. Diberitakan sebelumnya, Ayu Ting Ting dan Boy William juga bakal segera ke pelaminan. Namun sebelumnya, Ayu Ting Ting dan Boy William bakal melangsungkan acara lamaran. Tak main-main, acara lamaran Ayu dan Boy juga bakal disiarkan langsung di salah satu stasiun televisi. Tanggal lamaran pasangan ini pun sudah bocor di hadapan publik. Sayangnya, tanggal lamaran keduanya masih menjadi rahasia. Sebab, setelah dilakukan klarifikasi, baik Ayu ataupun Boy William tidak membenarkan kabar tersebut. Menurut Ayu Ting Ting, sampai saat ini, mereka belum ada rencana sampai ke arah tersebut. Hubungan kami tetap jalan, namun kami tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Itu butuh pemikiran yang sangat matang. Jadi, kami tidak akan terburu-buru, ungkap Ayu Ting Ting. Seperti diketahui, pasangan ini memang tengah santer dibicarakan lantaran kabar kedekatan antara keduanya. Hubungan asmara antara Ayu Ting Ting dan Boy William kian hari semakin lengket. Tak jarang, mereka berdua kerap kali membagikan momen mesra mereka di media sosial. Bahkan pada beberapa kesempatan, mereka berdua saling memuji satu sama lain, hingga menunjukkan kemesraan, seperti berpelukan atau bergandengan. Bahkan, Boy William Ta'enggan memuji kecantikan janda anak satu tersebut. Pasangan yang kerap memamerkan kemesraan ini juga berterima kasih atas dukungan dari semua pihak. Berita selanjutnya yaitu Inul Daratista menginginkan menjadi besan dari Ayu Ting Ting, dengan menjodohkan Yusuf Ivander Damarez dengan Bilkis Humairah Razak. Tak kalah bersemangat dari Inul, Ayu juga tampak bersemangat, ketika istri Adam Suseno itu mengajaknya besanan. Warganet pun turut mendoakan perjodohan anak kedua selebritas tanah air. Seperti diketahui, Inul Daratista mempunyai seorang putra yang bernama Yusuf Ivander Damarez. Ngebet besanan dengan Ayu Ting Ting, Inul Daratista sudah curhat soal masa depannya nanti. Inul Daratista tak ragu untuk menyinggung masa depan anak-anaknya dengan Ayu Ting Ting. Tak cuma itu, kedekatan Inul Daratista dan Ayu Ting Ting langsung banjir doa. Lantas, seperti apa curhatan Inul soal masa depan anaknya? Beberapa waktu lalu, nama Inul dan Ayu Ting Ting ramai diperbincangkan oleh netizen. Pasalnya, Inul Daratista mendadak ingin besanan dengan Ayu Ting Ting. Anak semata Wayang Inul dan Adam Suseno itu lahir pada tahun 2009. Saat ini, usia Ivander sudah menginjak 13 tahun. Lebih muda dari Ivander, anak Ayu Ting Ting yang bernama Bilkis Humairah Razak itu lahir pada tahun 2013. Usia Bilkis sekarang ini telah memasuki 9 tahun. Melihat Ayu Ting Ting punya anak perempuan, membuat Inul Daratista ingin menjodohkan Ivan dengan Bilkis. Rupanya, keinginan Inul untuk berbesan dengan Ayu Ting Ting, langsung banjir dukungan dan doa dari netizen. Tak hanya itu, baru-baru ini Inul sampai curhat masa depan anak-anaknya. Dalam unggahan Instagram pribadinya pada selasa tanggal 6 Desember tahun 2022, Inul Daratista menuliskan curhatannya. Inul mengawali curhatannya dengan perasaan gembira bisa bersanding dengan calon besannya, yakni Ayu Ting Ting. Foto sama besan sing Ayu banget at Ayu Ting Ting 92, ujar Inul Daratista. Selanjutnya, Inul Daratista curhat terkait tanggung jawab besar, yang diembannya sebagai seorang selebriti papan atas. Menjadi selebritis itu punya tanggung jawab besar, membawa nama besar tetap konsisten dalam karir, ungkap Inul Daratista. Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru tentang dunia selebriti. Serta jangan lupa tinggalkan komentar positifnya, agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!